wakab-wakab untuk tanianya luar biasa pelang-pelang menor-menor nanti kalau pengen yang udah tampilan siap mau dibaca mau ini masih hilaf ini ngomongnya selamat menikmati ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di Alcor teman-teman untuk sobat Alcor dimanapun ada berada untuk hari keberapa ini ya saya berkunjung ke teman-teman dan berkunjung ke beberapa nursery ya tentu saja nanti di semua nursery saya akan untuk review semua harga yang ada di nursery tersebut nah kali ini saya berkunjung ke tempatnya Mbak Lita Mbak Lita Mbak Lita ini lokasinya coba ada di mana ada di Dusun Salam 2 RT2 RW2 Salam Kanci Kecamatan Bandungan Kabupaten Magelang komplet ya biar nanti kalau mau datang bisa langsung datang kalau yang mau ke sini mampir boleh cek-cek untuk banyak tanaman koleksian di sini terutama yang bulang-bulang ya spesialisnya kita nanti cek-cek untuk beberapa jenis aroid di sini ya boleh di Greenhouse nya ada beberapa bagian ya jadi nanti kita coba ke salah satu bagian dan ke tempat bagian yang lainnya jadi nanti ke pindah ke beberapa bagian coba untuk untuk awal permulaan kita mulai dari mana-mana mulai dari mana-mana sebelah sini dulu aja mungkin ya oke 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 sebelah sini kita mulai dari ada skisma atau blotis skisma-skisma maksudnya iya unik ya warnanya iya kalau saya ada belinya waktu itu katanya speborneo dan ini juga seperti ini parigata ini ya tapi modalnya memang seperti ini ini ya koraknya parigatanya unik seperti ini ya kayak gini di harga berapa Pak 30 30 ribuan ya ini nanti untuk beberapa stok kemudian untuk variasi harga yang lain ini size yang lebih besar ini di harga 50 yang agak gedean di harga Rp50.000 ya jadi maksudnya id-nya SP apa gitu kalau ada id belinya itu borneo maksudnya tapi nanti bisa dipastikan lagi untuk yang lebih mendalami bidang ini terus ini juga ada umal lumina SP sama aja tapi beda SP nya ya beda di ini ya endemiknya Pak ya ini masuknya juga SP umal lumina SP bilangnya mungkin ini skisma atau blotis ya skisma di harga berapa ini ini dari Rp50.000 untuk induknya contohnya seperti ini yang berbesar kayak white tiger ini ada jatahnya marble kewakap lah kita lanjut lagi untuk beberapa dualisi tapi KW Mas kalau untuk yang akuannya maksudnya yang biasanya ini harganya tinggi itu yang daunnya mirip seperti ini tapi daunnya lebih panjang nanti lebih di pinggir itu ya kerasi abu-abunya itu nanti ini biasanya lebih tebal lagi kalau ini ya bisa dipilih yang lokal seperti itu yang kawinnya kalau kawinnya harganya berapa ya segini Rp25.000 aja murur di harga Rp25.000 Rp25.000 untuk saisi yang lebih besar ini segini ini ada daun yang defect nanti kita potong aja udah siap jadi indok juga sama yang seperti yang tadi ya rumah saisnya lebih gede gitu ya di harga berapa nih 75 75 untuk saisi yang yang lebih gede ya sebenarnya ada banyak varian ya termasuk ini berbeda juga variannya Mbak beda kalau yang ini maksudnya ini datang merah ini untuk saisi yang kecil dulu segini ini di harga Rp75.000 ini di tangka merah ya datangnya merah banget seperti ini akar super gondrong akarnya kewakap dan ini untuk saisi saisi yang pertama di harga Rp75.000 kemudian untuk variasi harga selanjutnya ini untuk saisi yang sedikit lebih besar ini di harga Rp100.000 aja yang lebih gede di harga Rp100.000 aku cepet ya ini merah sekali wakap ya kalau yang gede banget itu itu nanti kita jadikan contoh aja kalau jual nantian biar ada contoh tampilannya untuk besarnya kalau udah gede ya dewasanya seperti ini dan ini ada one and only Homa Thai stok tinggal satu aja Homa Thai jadi yang Thailand ya Thailand ya ya nanti dia yang harganya ini bisa jadi warnanya agak pink Oh gitu ya kalau di Montfort yang montai gitu ya tapi ini mungkin berang-angkat hahaha seperti ini nanti kalau gede ngeping-ngeping gitu Pak ya biasanya nanti tergantung dari pengaruh cuaca juga sih kalau misalnya apa dari panasnya cukup dan lain sebagainya itu nanti warna farnya bisa jadi pink banget ini untuk Homa Thai harganya berapa 350 harganya 350 ada ada beberapa stok apa-apa the one and only cuma tiga satu-satunya satu-satunya Iya teman-teman siapa yang paling cepat ya Iya terus kemudian coba dilanjut yang lain untuk jenis-jenis yang lain ini ada sisa-sisa perjuangan ini ada amitrium yang Zipelinum ya Zipelinum bisa segini 25.000 aja 25.000 kemudian variasi harga yang lain ini stok ada beberapa lalu ini untuk yang sedikit lebih lebih banyak daunnya ini di harga 50 bisa segini di harga 50.000 stoknya juga ada beberapa mbak ya stok kredi nanti lumayan hahaha coba dilanjut lagi yang mana ini ada ini sisa-sisa perjuangan juga ini sisa-sisa perjuangan di harga 25.000 kalau enggak salah 5.000 majesty kelapa ya id-nya udah agak lupa juga belinya saking lama ya ya tapi lo mungkin masih sedikit tuh mungkin kalau saya belinya sepertinya gitu ya nanti koreksi aja teman-teman kemudian ini splendid splendid ya di sas ini rumpun sih isinya banyak banget rumpun di banyak 1 2 3 mungkin tiga tahun kalau enggak 5 saran itu banyak rumpunan untuk splendid harganya rumpunnya berapa 50.000 cukup 50.000 bisa dipisah jadi banyak di lanjut lagi Mbak Lita yang mana lagi untuk amplisimum ya ya amplisimum ya ini ada beberapa daun pancing untuk yang seperti ini mungkin ya harga 20.000 daun pancingnya di daun pancing Pak ya untuk amplisimum parigata ini ada yang sas lebih besar dengan harga sama hanya untuk daun pancingan rata-rata harga sama ya di harga 20 ribuan ya sudah tunas yang mudah ini yang ini juga daun pancing sebenarnya tapi dia tunasnya ada tiga gitu dan pancingnya dua tunasnya tiga tunasnya tiga di harga berapa 40.000 40.000 sekali yang ini yang pucuk harganya lebih mewah yang lebih menor lebih mewah dipucukan di harga berapa 50.000 50.000 saja Iya kemudian coba lanjut-lanjut yang lain keser-keser ini ada beberapa rumah ada sedikit jenis rumah ini ke rumah maaf kira-kira susi ya kira-kira sus ada beberapa jenis varian kira-kira susu ini ada skindapsus yang farmin ada skindapsus apa nih terubi ya maksudnya kalau nggak salah ya iya rubi Moonlight itu bukan Moonlight tapi dia farmin iya artinya bentuknya min seperti itu di ini daun pancing sudah tunas apa akar jalan kalau tunas belum naik ya karena sudah jalan dan belum punas ya tapi akarnya jalan harga berapa 50.000 50.000 ya beberapa stok juga ya Iya ini ada juga beberapa jet satin yang kurang soleh hanya ada tapi cuman belum mewah saja ini untuk jet satinnya ya Iya di daun pancing tapi sudah tunas begitu sudah ada daun apinya tinggal unfurling aja tinggal mekar saja ya seperti ini ya ini terakhir ya jadi kadang ada satu ngeselong seperti ini tapi nanti ada lagi yang par atasnya kemudian kalau jet satin seperti ini harganya berapa untuk yang ini 50.000 aja 50.000 juga iya kemudian sampingnya ini terubifar Galaxy ini contoh indonya besarnya seperti ini nanti naiknya untuk kindapsus terubifar Galaxy ya seperti ini variasi harganya ada beberapa size sepertinya di harga berapa kalau ke sini 150 yang seperti ini di daun tigaan gini ya ya 150.000an ya nanti kalau untuk yang daun dua seperti ini di harga 100.000 aja kalau size-nya di daun dua harganya 100.000 ya harga cukup 100.000 kemudian kita lanjut lagi ini ada vikus sagitata ini ada vikus sagitata ini merambat juga mbak ya iya ya lebih bagus nanti sebenarnya dirambatkan ke turus gitu ya turus atau ke dinding lebih bagus lagi biasanya kalau misalnya dia dapat lurus itu juga merambat juga merambat tikus sagitata ya harga berapa kayak gini 50.000 harganya 50.000 kemudian untuk variasi harganya rata-rata di ukuran segitu tapi ada beberapa stok yang sedikit lebih panjang tuh seperti ini di harga 100 saja kalau yang sudah menjulang ke atas di harga cukup cepat mbak ya harga 100.000 biasanya kalau misalnya dia dapat lurus itu semakin ke atas warna farnya itu pinknya semakin banyak gitu ya pokoknya harus pakai lurus ya mbak ya pakai rambatan kemudian sampingnya ini ini ada yang endemic juga kortalsifar kortalsifar varigata ini juga varna far martel gitu ya contoh yang lebih besar ada di sana kalau yang sudah merambat semakab seperti ini ya teman-teman ini kortalsifar varigata ya seperti ini harganya berapa kalau untuk satuan kita dikasih harga 75 nanti kalau ambilnya per 5 harganya beda kalau satuan di harga 75 ya tapi harga grosir berbeda pasti ya per 5 per 10 mungkin ada mbak ya ada di lanjut lagi untuk jenis yang lain untuk pilu-pilu ini ada yang imut-imut kan amit-amit ya jangan Mas itu kelamit-amit ini Anderson Anderson iya ini untuk apa induknya itu induknya ini ya untuk Anderson meskipun imut-imut tetap terlihat cakep harganya berapa kecil itu 50 aja 50 ribu saja ada beberapa stok tetap semua merah semua ya untuk Anderson nya iya kemudian ini ada variasi harganya yang lain kalau untuk stok Anderson sama di 50 ribu aja kalau ini ada WK kemudian ini ada WK ya ini di harga 40 segini teman-teman di harga 40 ribu ya iya 40 aja kemudian yang saya segini ini di harga 75 75 variasi harga WK ini untuk contoh ya contoh induknya seperti itu dan ya teman-teman untuk contoh yang sudah gede dan semangat banget untuk varikatnya iya kemudian dilanjut yang samping meja-meja ini oke waktu marmo juga ini ada kita mulai dari sini ini mungkin ya Mas ya yang depan dulu boleh ini ada marmo marmo tiga daun pucuk ini yang daun paling baru pada farnya daun pucuk ya ya ini perangnya seperti ini teman-teman bisa menilai sendiri di pucukan ini harganya berapa 500 aja 500 untuk size-nya segini wah ini sangat ekonomis ya ya kemudian untuk beberapa variasi ini juga sama ada di daun tiga tapi kalau ini daun barunya lebih bagus lagi semua daun par ya ini untuk tiga daun tapi farnya pengakep kayak gini di harga berapa 600 600 selisih sepak ya Mbak ya terus ini ada juga yang lebih banyak daunnya cuman defect karena cuaca oh gitu ini ya teman-teman ada defectnya di sini ini daun berapa nih Mbak 1 2 3 4 5 daun 5 cuman ada beberapa daun yang defect Pak ya iya di menor juga varikatnya harganya berapa yang ini yang ini 800 aja dan ini daun barunya juga mewah banget hanya daun baru jaminan menor kalau ini cukup di harga 800 ribu kalau ini buat tanian cocok ini ya terahnya yang seowah bagus di geser-geser yang samping ini ada karstinianum kayaknya ya karstinian ini ketanian sendiri juga jadi satu terah satu terah terahnya tuh ngakep seperti ini ini di harga 200 aja 200 ribu ya ya sudah bersulur dia telat kasih turus jadi keluarnya sulur bukan daun keluarnya sulur ya jadi kalau diturut dia daun lagi Mbak ya tambah gede langsung bisa keluar daun kalau kita nempelin terus kemudian untuk variasi harganya yang ini juga di daun 5 ini sama di terah yang sama ya kita semua tanian sendiri jadi satu terah jadi terahnya saat masih satu sama ya di sini sama terahnya di sini menor semua dan nggak meleset semua kalau saya segini harganya berapa sama kita kasih itu di harga 200 aja sama di harga 200 nanti ada size untuk yang lebih ekonomis lagi yang di segini mungkin ya nih sulurnya ini ini sebenarnya hampir sama cuma daun yang lebih kecil aja dan ada sulurnya juga kalau mau bikin cacahan harganya kalau yang ekonomis harga berapa ini 100 ribu aja cukup 100 ribu ya nanti kalau untuk yang lebih kecil mungkin size sekitaran segini ya ini harganya berapa 50 aja cukup 50 ribu temen-temen udah dapet muenor seperti ini ya ya kalau ini stoknya terbatas karena taniannya cukup lama dia stoknya cuman yang ada di sini ya kemudian ada beberapa monfar nih terahnya juga nggak kewalah cakep-cakep ini ada hulan ini daun pancing iya sudah mata tunas sudah mata tunas ini udah bisul ya sampingnya sudah berbisul seperti itu terahnya nggak kewalah cakepnya harganya berapa ini 300 aja 300 ribu untuk daun pancing plus ada bisulnya iya bisulan mas bisulan tapi nggak penyakitan Pak ya iya ini juga sama hulan tapi godong rohak-rawek lho godongnya ini ya defect dia tapi ini daun pancing daun pancing sih dan sudah pada bisul semua ya sudah dipunas di harga sama atau beda sama rata-rata untuk hulan yang daun pancing di harga sama rata-rata di daun pancing sudah bisul di harga 300 ribuan iya terus ini juga ada yang pucuk daun dua hulan juga ini atasnya potongan-potongan tadi ini pucukan di daun dua saya segini sudah mecah sih di harga berapa nih kita kasih harga spesial 400 ribu aja spesialnya dipakai telur harga 400 ribu ya terus ini lagi untuk variasi harga yang lain ini ini mungkin ada yang bukan hulan ya tapi dulunya dari wet tiger terus kita tersah berkali-kali berubah jadi halfmoon ini dari trah weta ya Pak ya tapi ini sekarang jadi halfmoon ya di daun pancing ya ini bukan dia pucuk oh ini pucuk ya ini pucuk di daun tiga harganya berapa 300 aja 300 ribu cukup ekonomis cuma ada satu daun ngeblank gitu ya Iya biasanya dia sektoral ya nanti sebelah tanan ngeblank tapi kiri isi semua kita lanjut lagi untuk jenis yang lain ini nah ini masih di WT ini WT juga WT juga di daun dua pucuk pucuk harganya berapa saya kasih di 350 cukup 350 kalau terakhir pasti nggak kecewain terus ada kalau monfar nanti ada beberapa pilihan kurang lebih yang ekonomis supaya segitu ini ada montai ini saya harus mundur ke belakang ini agak lumayan gede ada montai ini daun empat ya Iya ini masih nempel bonggol masih pelgol oh gitu saya segini teman-teman sudah mecah daun semua di harga berapa ini yang ini di harga 800 saja 800 ribu untuk montai ya kemudian untuk variasi harga yang lain kalau untuk montai stoknya sepertinya yang siap keluar ini untuk yang lain belum siap keluar ya di nanti tinggal komunikasi saja sama Mbak Lita ya banyak ada kadang diumpetin juga dan ada lagi untuk disini mungkin kita pindah ke yang satunya ya temen-temen ada beberapa bagian di klinosnya yang lebih saya harus pindah dari klinos satu ke klinos yang lainnya coba kita menuju ke klinos yang sebelah mau mulai dari sebelah sana mas mulai kedepan aja yang mana coba Oke gimana wakab-wakab untuk paniannya luar biasa belang-belang menor-menor kita mulai dari sini dulu mungkin ya dari lube lube ya kita disini ada banyak pilihan kalau untuk lube mulai dari yang daun pancing sampai yang sudah hindukan kalau untuk lube variasi harganya banyak ya Iya dari yang paling ekonomis di harga berapa Oke kalau untuk yang paling ekonomis kita mungkin dari daun pancing seperti ini ya ini paling ekonomis ini ya dalam pancing begini akar aman pastinya ya sudah pasti akar sampai kemana-mana akarnya sampai kemana-mana di harga berapa yang ekonomis 75.000 75.000 ya dan kalau untuk variasi yang lain ada di daun tua atau ada apa gitu coba yang ini ada di daun 1 2 3 4 5 otw 6 ya ini ada di otw 6 wakab banget ya harganya harganya 350.000 350.000 wah teman-teman bilang-bilang keluar cakep ya untuk perahnya luar biasa iya ya terus ada lagi yang ini kita mungkin keluarin yang induk ya sambilan yang induk juga mau dikeluarin boleh nggak apa-apa nanti kalau pengen yang udah tampilan siap mau dipajang udah tampilan di daun banyak banget itu ya ini daun 1 2 3 10 kalau nggak 11 dan daunnya juga size-nya gede ya ya di harga berapa ini udah spesial banget pakai telur ini kita kasih di 800 aja 800 ribu saja pakai telur telurnya double tumpah banget bapaknya telurnya pada tumpah di sini mas sampai kuning semua ini sampai tumpah-tumpah coba yang mana lagi mbak ya untuk klubin nanti untuk range harganya kurang lebih di segitu nanti untuk harganya bisa mengikuti jumlah daunnya ya biasanya kalau untuk yang ekonomi seperti ini kita di harga 150 pokoknya variasi harganya macam-macam yang untuk global dan teman-teman tinggal komunikasi saja untuk yang mau order di range harga berapa dan mau minta di daun berapa dan seperti ada variga karena berbeda tanaman berbeda harga juga iya ini untuk yang satu lagi terakhir untuk lobenya ada satu trah yang anti KB anti KB katanya karena dia nanti sudah langsung bawa ini setiap ruasnya ada tunasnya rumpun gitu ya iya rumpunan gitu dan keluar daun barunya langsung rumpunan gini di harga berapa kalau model rumpun begini ini tinggal satu-satunya kita kasih di harga 450 aja 450 wapin produksi ya dipotong langsung jadi tanaman baru nanti juga terjadi seperti itu setiap kali dipotong tulas lagi tumbuh lagi gitu ya coba untuk yang lain apa nih kita ini ada domestikum ada domestikum ya ini ini untuk di daun pancing seperti ini ini kita biasanya kasih harga di 75.000 aja 75.000 untuk domestikum harigata dan ini daun pancing ya agar pasti aman ya kemudian variasi harga yang lain ini ada yang seperti ini udah daun tiga ya ini di 100 100.000 ya ini agak gedean ini 150 untuk domestikum ini spesial udah kasih harga ada partai ya ini tapi boleh diajar ya biasanya kalau untuk harga 75 kita keluarin perlima atau persepuluh seperti itu biasanya ada harga segitu harga grosir katanya kemudian yang ini 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 domes juga daun tujuh ya daun tujuh loh sudah bisa dicacah bisa semua daun fat di harga berapa 350 aja 350 dan di daun tujuh ya nanti untuk domestikum yang rata-rata saiznya segitu nanti untuk harganya mengikuti aja cuma daunnya seperti biasa tinggal komunikasi ya sama Mbak Lita ya petani lagi beleng-beleng asal bukan orang yang beleng ya Mas pantauan ini untuk sana duvar lagi untuk sana duvar ya lumayan juga termasuk rewelin tanamannya rewelnya gimana Mbak suka nangis loh hehehe tetanianya lumayan sulit tidak seperti pilo yang pada umumnya ya ini kalau untuk yang kurang sebesar ini kita dikasih harga 250 250 untuk saiz segini ya ada yang lebih kecil lain lebih kecil malahan ya untuk yang lebih kecil segini lah ya mungkin harganya 150 aja 150 kemudian yang agak gedean-gedean ini kalau untuk yang saiz induk ya ini ya sepertinya pertumbuhannya lumayan lama juga lambat lumayan lambat ya lumayan stabil juga harganya Iya ini ada ada singonium nyempel disini disini singonium dia tercacar sih tinggal gua nih kayaknya Iya ini scramble egg scramble egg tiga daun pancing sudah tunas tinggi ya tinggal tungguan furling aja berarti tiga ini daun pancing iya tiga-tiga nya daun pancing itu diharga berapa 250 aja 250 per ribu saja kemudian yang sudah aktif ini masih nempel punggol juga cuman ini kurang sore atasnya ya bagus karena saya potong mungkin ngambek kali ya sepertinya cuma sedikit kurang soleh ini 200 saja 200 ribu saja kurang soleh dan soleh kalau kita lanjut ada Rof Rof dan lanjut lagi ring of fire of f-nya wakab ya untuk parikatannya Yap ini kecil tapi menor pedes ya enggak lah ini berapa 100 ribu aja tapi ini belanya coak kemudian variasi yang lain untuk harganya ini untuk daun yang lebih besar cuman daunnya lebih sedikit ini daun lebih gede di daun 30 ya ya juga plus nih ya pucukan ini pucukan harganya berapa segini 100 ribu aja cukup 100 ribu saja ya untuk yang lanjut lagi daun pancing untuk ukuran seperti ini nanti kita kasih di harga 50 yang seperti ini ya ya sudah tunas daun pancingnya gede di harga 50 ribuan ya pastinya akar aman kemudian ya ada mungkin kita lanjut yang dari sebelah sana ya Mas ya Oh gitu ya ini di sini ada pink princess ada pink princess nah seperti ini banyak sepertinya stoknya cukup lumayan ini marble di harga berapa 50 ribu 50 ribuan ya untuk variasi harga yang lain untuk yang lebih kecil mungkin seperti ini di harga 35 35 daun pancing dan sudah gini ada ini ya daun aktifnya mau kedua malahan biasanya dua jumlah daun aktifnya kemudian variasi yang lain lebih gede atau gimana biasanya lebih besar nanti kita tanikan lagi kalau teman-teman mau ambil lagi harganya sudah ekonomisnya pokoknya semua harus berkomunikasi hehehe mau harga berapa tiga iya sama Mbak Lita lalu ini lanjut coba yang mana ada saudaranya pink princess ada SS SS ya proberry segera ya ini ada pucuk daun tiga wakab ini daun terbarunya ini ini di harga 300 aja 300.000 untuk SS pucukan ini Pak ya pucuk dan terahnya terlakep ya ini stoknya untuk yang pucuk di harga sama harga sama rata-rata di daun tiga begitu ya ya kemudian untuk variasi yang lain ada yang daun pancing seperti ini daun pancing ini satu terah semua ya jadi memang tanian sendiri ini di harga 175 kalau daun pancing begini dan pancing agar aman terakhir cakep di harga 175 ribuan ya rata-rata di harga segitu untuk daun pancing nanti bisa milih untuk ini ya harinya pokoknya stoknya juga lumayan ini karena banyak taniannya Mbak Rita ya dilanjutnya mana lagi mungkin depannya ini ada Jepang ini ada pakai subyono ada saya mau ini masih hilaf ini ngomongnya untuk saya di sensor ada ini jambul Jepang banyak untuk variasi saiznya ini yang imut-imut tapi dia sektoral jadi nanti yang sebelah sini keluarnya dia albino seperti ini tapi sebelah sana ada hijaunya imut-imut tapi di daun banyak daun 4 ya untuk yang ada farnya yang ada hijaunya itu ada tiga daun begitu iya kalau total semuanya ada lima daun loh di harga berapa 400 saja 400 ribu ya untuk jambul par putin ya parway gata putih Oh tri-color iya kalau untuk saiz yang lebih kelihatan ini kemudian yang ini ini untuk hidupin lagi aja Oh dibuat indukan lagi ya saya lanjutin cuma buat indukan berarti yang dijual yang ini ya ya saya ekonomisnya imut-imut ya yang ekonomisan ini ya ya ini ada daun 123456 tinggal unfurling kalau ini semua daun ada hijau dan ada farnya juga ini di harga 600 600 ribu kalau saya segini dan di daun lima 6 tinggal unfurling aja sih tinggal mekar ini variasi yang lain harganya Hai kalau ini yang dua tunas Oh ini dua tunas ya ini udah mau nambah lagi daunnya harikatnya seperti ini ini juga di harga 600 aja juga di harga 600 ribu ya itu tinggal eh hubungi aja mbak Lita ya mau yang yang seperti apa karena variasinya terlalu banyak baik itu ses maupun harganya ya ya coba dilanjut lagi untuk jenis yang lain mbak ini ada violin kemudian ada violin ini yang kita keluarkan untuk daun pancingnya ya yang dikeluarin cuma daun pancing ya yang lain kayaknya masih harus dipotong lagi buatanian ya Iya di daun yang pancingnya segini pari jatah harganya di harga berapa 150 150 ribuan ya beberapa stok gitu ya ya terbatas kalau violin tidak terlalu banyak stoknya coba yang lain apa terus ini kita lanjut ada WP white princess WP atau white princess ini untuk yang kita main kecil dulu ya Mas ya ini di harga 30 aja yang kecilan begini di harga 30 ya terus nantinya sedikit lebih besar ukuran segini terkasih di harga 50 di harga 50 yang lebih gedean kalau untuk yang sudah mutasi seperti ini jadi yang sudah keluar pingnya begitu ya jadi ada putihnya ada pingnya ya Iya di harga berapa 300 aja 300 ribu yang sudah berlalu terbatasi ya kalau untuk yang ping kita stoknya terbatas tapi kalau untuk yang putih saja lebih stoknya lebih banyak ya kemudian coba saya penasaran juga yang di belakang ini juga sisa-sisa zaman kemerdekaan loh sisa-sisa berjuangan berjuangan ya bener-bener ini kita ada Jose ekonomi saja si Mourinho atau Jose Buono bisa segini harganya berapa kita 100.000 aja 100.000 kemudian berapa ukuran ya ini untuk yang lebih besar segini 150 yang agak gedean bisa segini dan pari katanya teman-teman nilai sendiri di harga 150 ya kurang lebih untuk saiznya rata-raga ukuran segitu jadi range harganya harganya di segitu karena harganya rata-rata di segitu ya ya kemudian coba ada pillow Marble Hai gigantium ya gigantium Marble gigantium Marble segini harganya 50 aja 50.000 tapi nanti dia bisa kalau besar farnya putih ini lebih banyak seperti hidupnya itu begitu Iya jadi kadang ada yang mikir kalau sini yang blizzard begitu bedanya kalau blizzard itu nanti dia farnya ini dia cenderung yang putih dan lebih tajam seperti ini terus juga kalau untuk yang biasa kan enggak setajam itu biasanya begitu kemudian untuk variasi yang lain untuk gigantium Marble-nya ini isi tiga dari bonggol ini masih nempel sama bonggolnya pelgol isi tiga 150 aja 150.000 ya lalu ini yang lalu isi tiga kemudian sudah siap ini Rp100.000 aja untuk parikatanya di harga Rp100.000 ya lalu ini lalu apakah wah ini ya Birkin ini di harga Rp35.000 nah ini Birkin tapi sudah ini ya sudah mutasinya mutasian putihnya udah keluar ya ya kecil tapi udah cakep di harga Rp35.000 ya Rp35.000 kemudian untuk size-size yang lain yang lebih gede kemudian size-nya yang lebih besar mungkin ini segini Rp75.000 nah segini di harga Rp75.000 kalau yang gede ini itu biar buat contoh kalau ada orang pengen lihat gedenya display iya nanti udah lebih banyak lagi kita keluarkan yang besar juga terus kemudian yang cerah-cerah ini ya ini ada war suichi golden finger golden finger war sindoknya itu yang lebih besar susah ngomongnya hahaha golden finger karena ini cerah banget daunnya golden gitu ya Pak ya si size segini harganya berapa Rp350.000 ada beberapa untuk variasi harga apa ini tinggal ada dua aja sih stoknya yang bisa dikeluar yang indoknya nanti kita untuk contoh biasanya ini yang dikeluarin tinggal dua size itu aja kalau yang ini kita kasih harga sama harga sama ya harga Rp350.000 terus yang terakhir ini ada payung teduh kursinianum ya ini ada kursinianum ya atau payung teduh pilu juga ya masuknya pilu masuknya pilu harganya berapa ini 200 200.000 kredit stoknya cuman dua aja cuma ada dua ya ya seperti nama grupen tayung peduh hahaha ya kurang lebih stoknya ada itu Mas di tempat kita ada lagi nggak yang mau kita kalian diri sebenarnya masih banyak Mas tapi mungkin next time kita bisa lanjutin untuk review yang lain untuk review singkatnya hari ini dengan Mbak Lita itu dulu ya iya dan sebenarnya banyak untuk taniannya Mbak Lita ya jadi temen-temen tinggal komunikasi banyak ada Antorium, Agatilu, Monstera, Genizen, banyaklah jenis yang lain baik itu di depan dan di belakang karena beberapa green nose-nya ada 05, 07, terima kasih ya sudah bincang-bincang untuk review harganya kataaniannya Mbak Lita semoga ada rezeki melalui video ini Amin dan tentu saja mohon maaf apabila ada kata yang salah dari saya maupun Mbak Lita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!